Setelah dilakukan penyisiran di sekitar lokasi korban tenggelam dengan perahu karet dan penyisiran darat, tim SAR akhirnya menemukan Iwayan Uliantara, nelayan yang dilaporkan hilang laut. Korban ditemukan tewas minggu malam di pinggir pantai desa pengambengan atau 1 mil ke arah barat dari lokasi hilang. Saat ditemukan, petugas tidak menemukan tanda kekerasan pada tubuh korban. Dan dipastikan korban meninggal dunia karena tenggelam. Kini jenazah korban sudah disemayamkan di rumah duka, menunggu hari baik untuk upacara pengabenan. Untuk di daerah pengambenan, itu dari keluarga korban, menghimpulkan ke posar Jombrana. Dan kami melakukan evakuasi. Jadi untuk korban, saat kami temukan, itu meninggal dunia. Dan untuk menghimpulkan ke ambulan BVBD. Setelah di atas ambulan, jadi untuk korban atau target, langsung dibawa ke rumah duka. Ibu dia Ardike, Kompas Dewata.